Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua disini ada yang untuk karungnya tidak terpakai saya punya karung banyak ini ternyata juga sangat berguna ini contohnya karung-karung bekasnya yang lainnya sudah saya pergunakan terutama contohnya untuk wadah kotoran dan wadah serbuk gergaji untuk pembersihan kotoran kemudian manfaat dari karung bekas selainnya adalah untuk mengganti mengganti untuk tempat kotoran tempat kotoran biasanya kalau kandang sudah lama ini kandang sudah dari saya pertama ternak itu tahun 2017 termasuk awet itu jadi karung-karungnya sudah rusak contohnya seperti ini ini adalah contoh yang sudah minta diganti ini ini kayunya masih masih bagus sekali ini kayunya tapi untuk karung-karungnya untuk karungnya sudah mulai lapuk dan ini untuk pakan yang saya gunakan adalah P500 jadi di dalamnya itu ada lapisan plastiknya ini teman-teman jadi ini jangan dibuang jangan dibuang untuk pelapis dalamnya nanti supaya lebih kuat dan tidak bocor kebocoran biasanya kalau untuk puyuh yang baru produksi itu kotorannya basah kemungkinan ada yang sampai menetes ke bawah kalau ada plastiknya kan aman jadi tidak mengotori burung puyuh yang ada di bawahnya pengalaman saya dulu itu ada puyuh yang di dalam kotak itu pada basah semua ternyata di atasnya itu ada kotoran yang basah itu sampai menetes ke bawah apalagi kalau ada nipel yang terlepas atau nipel yang bocor itu pasti bisa menetes ke bawah nah kalau ada plastiknya kan aman jadi ini tidak saya belah tidak saya belah langsung saya utuhkan satu seperti itu jadi dua lapis itu jadinya jadi jadinya dua lapis teman-teman dua lapis saya jadikan satu biar awet lah daripada karung tidak terpakai ini hasilnya seperti ini teman-teman ini hasilnya jadi dua ini ini ada plastiknya kalau pemasangan ya tidak bisa rapi teman-teman yang pentingnya bocor harus mengeluai lah nah ini saya pakai pakan P500 kalau selain P500 kayaknya tidak ada ini saya ada di tempat pembuatan kotoran yang di belakang ini itu sudah mulai kering teman-teman ya jadi cepat sekali ini untuk proses pengeringannya bisa dilihat nanti ini ini yang mulanya adalah basah sekarang sudah kering nih ya kan jadi seperti ini jadi seperti pasir teman-teman ya itu juga basah ini karena saya pakai pakan murni dan puyuhnya masih awal-awal produksi jadi basah yang basah seperti ini nah itu kena panas atasnya adalah fibernya jadi panas bisa menembus di kotoran akhirnya kotorannya bisa cepat kering teman-teman ya ini ya ini seperti ini adalah manfaatnya untuk karung yang tidak terpakai jangan dibuang teman-teman ya jangan dibuang itu kalau dijual hanya cuma dua ribu daripada ribu ada kerusakan bisa mengganti tempat selain tempat kotoran juga ada yang atasnya atasnya atri karung itu biasanya juga rusak kita ganti pakai karung ini seperti itu teman-teman ya jadi yang bisa saya bagikan semuat salam sukses untuk Ternak Puyo selamat menikmati selamat menikmati